Nah, nada yang di atas pada dasarnya tadi terasa kalau biasanya yang di posisi atas itu lebih rendah daripada yang di bawahnya, tapi sas agak berbeda sedikit, jadi malah yang di tengah terasa lebih rendah. Nah, selanjutnya sas mempunyai fret yang terbuat dari nylon, pada dasarnya fretnya bisa digeser-geser, tergantung nantinya kita mau memainkan tangga nada apa, ini kupingan untuk mengendurkan atau mengencangkan daripada dawai. Nah, kupingannya jadi ada tujuh buah, masing-masing bisa dilihat nada yang terendah diikatkan, yang paling ujung, sebelah atas ini, dua, kemudian dua lagi, disini, dan disini. Nah, yang nada tertinggi, yang tiga buah, yang tiga ini. Kalau musik sas bisa dimainkan dengan dua cara, jadi dipetik dengan formatif, seperti ini. Atau dia dimainkan dengan menggunakan ujung pelunjuk jari ya, seperti ini. Terima kasih telah menonton!